Siapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau merendahkannya Kalau dia itu seorang muslim maka dia murtad keluar dari Islam Hati-hati bu ya Bu Bu Hati-hati kita gak boleh menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pokoknya kalau ada yang menghina Nabi dengan sengaja ya Sengaja dia hina Nabi Lammakana yaumu hunainin Jadi tak kala hari perang hunain Jadi ibu dulu kita punya Nabi dalam sejarahnya terjadi beberapa peperangan Terjadi beberapa peperangan Itu kurang lebih total peperangannya antara 27-28 kali Akan tetapi dari sekian banyak peperangan kebanyakan peperangan itu berakhir tanpa pertumpahan darah Nah bisa musuh menyerah bisa juga musuh akhirnya melarikan diri bisa juga akhirnya berdamai Nah jadi dari 28 kali perang itu gak sampai 10 perang yang ada pertumpahan darah Nah jadi jangan nanti kita bayanginnya Nabi itu tiap hari hidupnya perang terus Nabi berperang itu hanya untuk membela agama Membela agama menyelamatkan diri melindungi kaum wanita menjaga kaum anak-anak menjaga negeri agar tidak diganggu oleh orang dari luar Nah itu perang yang berkobar di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah nama-nama perang yang kita kenal ada Perang Badar ada Perang Uhud ada Perang Honda Nah salah satu perang yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah Begitu kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin Itu terjadi perang yang namanya Perang Hunain Perang Hunain Nah pada saat terjadi Perang Hunain ini Ibn Mas'ud bercerita Lama kana yaumuhunin Tadkala terjadi Perang Hunain di hari Perang Hunain Athara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nasan fil qismah Disini diceritakan pada saat terjadi Perang Hunain Nabi membagikan secara khusus Dari pampasan perang kepada sejumlah orang Nah biasanya Nabi itu kalau sebelum-sebelumnya itu Nabi bagi suka dibagi rata bagi sama tapi kali ini Ada orang-orang tertentu Nabi kasih lebih Ada orang-orang tertentu Nabi kasih lebih Nah disini dikeritakan bahwa Nabi memberikan kepada sejumlah orang Bagiannya secara khusus di dalam ghanimah tadi Ada orang yang bernama Akra Ibn Habis Diberikan dari pampasan perang 100 ekor unta Kemudian Begitu juga ada orang bernama Uyainah Ibn Hisin Dikasih seperti itu juga Kemudian Dan ada lagi orang-orang dari kalangan Apa namanya Kalau kita sekarang sebut kalangan Ningrat Kalangan orang-orang yang dianggap terhormat Nah itu daripada masyarakat kuris dan lain sebagainya Juga diberikan secara khusus Nah kemudian Ada satu orang protes Ada satu orang protes Ada satu orang mengatakan Jadi dia bilang Demi Allah ini gak adil nih pembagian semacam ini Ini pembagian semacam ini Tidak menghendaki daripada ridho Allah Jadi orang ini protes Menyebut pembagian tadi tidak adil Dan tidak diridhoi Allah Nah kemudian saudara Setelah mengatakan begitu fakultu Abdullah Ibn Mas'ud kaget Lihat ada orang bicara seperti itu Karena berarti kalau dia bicara seperti itu Bukan yang diprotes Nabi itu Dan yang bagi-bagi tadi siapa bu? Yang bagi-bagi siapa bu? Nabi Berarti yang diprotes siapa? Nabi Yang dibilang gak adil siapa? Nabi Makanya Abdullah Ibn Mas'ud kaget Nah kemudian Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan Demi Allah aku akan kabarkan Nabi Aku akan lapor kepada Nabi Apa yang dikatakan oleh orang tadi Jadi Ibn Mas'ud merasa ini harus Nabi mesti tahu Jangan sampai Nabi gak tahu nih Ada protes semacam ini Karena protes semacam ini Ini bisa berbahaya Di tengah-tengah para sahabat Yang sedang berjuang Kemudian selanjutnya Kemudian kata Abdullah Ibn Mas'ud Maka aku datangi Nabi Dan aku laporkan Aku kabarkan kepada Nabi Dengan persoalan tersebut Bimaqala Dengan apa yang dikatakan tadi Begitu Abdullah Ibn Mas'ud melaporkan Ya Rasulullah Tadi ada orang bicara seperti ini Disampaikan Apa yang terjadi Di sini dikatakan apa Maka muka Nabi itu berubah Berubah memerah Nah berarti menunjukkan Nabi tidak Tidak suka Berarti menunjukkan Nabi kecewa Berarti menunjukkan Nabi marah Kemudian apa jawab Nabi Jadi Nabi mengatakan Siapa lagi Yang menegakkan keadilan Yang berbuat adil Kalau bukan Allah dan Rasulnya Jadi kalau Allah dan Rasulnya Sudah dianggap tidak adil Lalu yang adil siapa Gara-gara jelas gak Bu Jelas gak Bu Artinya dalam pembagian tadi Nabi itu mendapat petunjuk Dari Allah Memang kelihatannya Zokirnya seperti tidak adil Tapi ada rahasia Yang kita tidak tahu Nah seperti apa Bu Seperti kadang-kadang Ini perang hunan ini kan campur nih Ada orang yang baru masuk Islam Bahkan dalam riwayat Ada yang belum masuk Islam juga Jadi sengaja dibagi-bagi sedemikian rupa Ada yang imannya kuat Ada yang imannya kurang Ada yang pemuka Tapi iman kurang kuat Dilebihin bagiannya Biar apa Biar dia lebih semangat Ada lagi sahabat Nabi Enggak dibagi pun tetap semangat Nah gara-gara jelas gak Bu Jadi pejuang ini Ada yang berjuang Sekalipun gak dibagi Tetap semangat Tapi ada juga Yang gak dibagi Jadi lemas Ada gak Ayo kayak zaman sekarang nih Ada gak Nah ada nih orang berjuang Enggak dibagi papet Tetap semangat Ada gak Nah begitu gak dibagi Dia gak dateng lagi Ada gak Nah banyak Bu Ya Allah Jelas Bu ya Nah jadi ini diceritakan Di zaman Nabi Nabi itu pandai Lihat Oh kalau yang ini Mesti dibagi nih Supaya jangan besok Sampai gak dateng lagi Dibagi Oh ini mesti banyakan nih Dikasih banyakan Oh yang ini dikit juga Dia udah ridho Nah Nabi kasih dikitan Bukan Nabi gak adil Tapi Nabi diberitahu oleh Allah Mana yang imannya kuat Mana yang kurang Mana yang mesti dibagi Lebih lebihan Kira-kira jelas gak Nah itu yang dimaksud Adil disini Tentunya Keadilan Nabi itu Atas petunjuk Oh Nah kita gak usah protes Kalau udah Nabi yang Untukin seperti itu Nah makanya Nabi marah Nabi katakan Kalau aku disebut gak adil Kalau Allah juga gak adil Lalu siapa lagi yang adil Gak ada lagi manusia yang adil Di atas muka bumi ini Kalau Allah dan Rasulnya Dianggap tidak adil Jelas Bu Jelas Bu Nah akhirnya apa Kata Nabi Kata Nabi Allah merahmati Nabi Musa Sungguh Nabi Musa dulu Mendapatkan cobaan lebih dari ini Nah maksudnya dulu juga Nabi Musa Wah dimaki-maki Dicercah Dihina Bahkan ditinggal oleh kaumnya Disuruh perang sendirian Jadi kata Nabi Nabi Musa Tobaannya dulu lebih berat dari ini Tapi Nabi Musa sabar Nah jadi disini Nabi mengajarkan Ibn Mas'ud Ya sudah lah Kalau ada yang ngomong begini Ngomong begitu Kita mesti sabar Dulu juga Nabi Musa begitu Bahkan orang-orang Ya apa orang-orang Bani Israel ngomong apa Nabi Kepada Nabi Musa Mereka katakan Kepada Nabi Musa Yaitu Hei Musa Jihadlah kamu bersama Tuhanmu Bayangin Bu 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 Nabi Musa diperintah Eh Musa Ajak kaummu Ntar kalau udah menang Baru kita ikut Kurang ajar gak Bu Bu Kurang ajar gak Nah makanya Nabi Nabi begitu kejadian ini Nabi ingat Nabi Musa Nah ini kan Nabi kan udah menang Nabi lagi bagi-bagi Pampasan perang Ada yang protes Oh Nabi gak adil Itu kan ujian buat Nabi Itu uji Ujian Makanya Nabi mengajarkan Kepada Allah Abdullah Ibn Mas'ud Ini ujian Kita sabar aja Dulu Nabi Musa juga Lebih dari ini Tapi Nabi Musa Sabar Nah mendengar itu Apa kata Kata Abdullah Ibn Mas'ud Dalam riwayat Apa kata Abdullah Ibn Mas'ud Betul Apa yang disampaikan oleh Nabi Akhirnya Tanya para sahabat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Belajar dari hadis ini Bu Ada pelajaran penting Buat kita semua Umat Islam Umat Islam Wajib Menghormati Nabinya Sampai-sampai Para ulama Sudara Ibu-ibu Tercinta Sepakat Siapa yang Siapa yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau Merendahkannya Kalau dia itu Seorang muslim Maka dia Murta Keluar dari Islam Hati-hati Bu ya Bu Bu Hati-hati Kita gak boleh Menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pokoknya Kalau ada yang menghina Nabi Dengan sengaja Sengaja Dia hina Nabi Sepakat semua ulama Kalau dia muslim Maka Dia Wajib Bertaubat Kalau dia gak Bertaubat Maka dia Kafir Murtad Nah Kalau dalam negara Islam Dihukum Mati Sepakat Enggak Gak ada perbedaan Di zaman Abu Bakar Siddiq Penghina Nabi Dihukum mati Di zaman Umar Ibtul Khattab Yang menghina Nabi Dihukum mati Di zaman Uthman Ibn Affan Yang menghina Nabi Dihukum mati Di zaman Ali Ibn Abi Talib Waktu jadi Khalifah Yang menghina Nabi Dihukum mati Di zaman Kekhalifahan Khalifah Bani Umayyah Khalifah Bani Abbas Khilafah Turki Usmani Yang menghina Nabi Dihukum mati Itu adalah Hukum Islam Ini yang saya sampaikan Disini Bu Hukum Islam Hukum yang diatur Oleh Allah Dan Rasulnya Jadi kalau ada orang Islam Menghina Nabi Nasihatin Suruh dia tobat Buru-buru Nah kalau dia tetap Ngotot Maka Di dalam Ketentuan hukum Islam Dia Dihukum mati Nah kalau ada yang tanya Kok hukumnya keras Memang hukumnya keras Karena yang dihina bukan sembarang manusia Yang dihina manusia yang dimuliakan Allah Manusia yang dijamin Allah Allah Akhlaknya sangat agung Manusia yang istimewa Manusia yang tidak ada sedikitpun celah cacat aib Ataupun kekurangan Manusia yang gak pernah berbuat dosa Sayyidul Anbiya Wal Mursalin Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam